Jadi, apa yang dilihat gue pada saat turun dari summit, itu sama persis sama yang dilihat sebelumnya. Oh, penting sebelumnya bukan mengindirah? Bukan burah. Nah, setelah dari jatuh itu, dia tuh jalan kakinya diseret. Begitu tangan gue mau nyentuh dia, dia ngejerit. Dia ngejerit, sakit. Jatuh dia gitu, sakit. Nah, si Nana ini, pas gue lagi ngurut itu, dia melihat tuh ada laki-laki gede. Di samping tenda gue. Pas si, Rijal teriak-teriak gitu. Setelah saya makan, gue kaget, bang. Kompor, nesting, tenda, habis ditendangin sama dia. Nah, di saat pas gue lagi bengong begini rebahan, Itu gue ngeliat ada tiga, bang. Itu kayak bawa tombak, bawa tameng gitu ya. Ada tiga berdiri di sudut tenda gue. Satu, dua, tiga. Ada tiga tenda itu. Nah, cuman pada saat itu, di hati gue tuh kayak ngucap gini loh. Kalau tiga kayaknya kurang. Dia turun nih ke bawah, gue cari-cari, gak ketemu uang. Gitu, padahal bahwa dia kan banyak gitu kan ya. Gak ketemu. Gak tunya temen gue tuh di evakuasi. Gak tunya temen gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Ibnu Petro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Di segmen Kongkumis kali ini, di samping gue sudah ada narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Sedikit gue menjelaskan, di perjalanan narasumber gue ini melakukan pendakian gunung, yang hingga akhirnya salah satu temennya dia fokusi di pendakian itu. Untuk lebih detailnya, langsung aja nih. Kita berkenalan sekaligus kita minta ceritanya. Apa kabar? Baik. Bang Indra. Terima kasih banyak nih Bang udah mau mampir di Timur Misteri. Oke, buat teman-teman semua, Bang Indra juga konten kreator nih dari channel IR Stories Bang ya. Betul. Nah, buat teman-teman bantu channelnya Bang Indra setelah menonton video ini, subscribe, like, and comment. Serta ikutin terus channelnya IR Stories. Oke, Bang Indra. Ini tadi sedikit ngejelasin di evakuasi Bang. Itu gimana sih Bang? Jadi, gue itu pendakian itu batas waktunya itu udah di luar wajar Bang. Oke. Itu gue mendaki itu jadi sampai 4 hari hingga malam. Ke gunung? Ke gunung? Ke gunung gede. Oh, di gede? Gedung gede. Oke, dan akhirnya gue pun dijemput sama tim Basecamp untuk di evakuasi. Bantu evakuasi, minta bantuan gitu? Oke, tahan dulu Bang Indra. Siap. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau mengingatkan untuk teman-teman yang mau ceritanya diangkat atau menyiarikan arah sumber seperti Bang Indra ini, teman-teman bisa DM di Instagram kita, timurnisteri, atau juga kirimkan email di timurnisteri.cr.gmail.com. Untuk lebih detailnya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Bang Indra udah siapa? Siap. Simak terus video ini, karena kita akan masuk ceritanya. Jadi, pendakian gue ini, gue pendakian ini bertiga Bang. Tiga orang. Yang ini juga semuanya serba dadakan. Jadi, pas gue main ke tempat teman gue, tiba-tiba dia ngajakin gue naik nih. Awalnya yang ngajakin gue cuma berdua, gitu kan. Nah, cuma karena feeling gue kayaknya nggak enak gitu Bang. Akhirnya gue bilang, kalau bisa jangan berdua deh Bang. Gue bilang gitu. Ajak yang lain, gue bilang gitu. Nah, terus teman gue ini bilang, ajak siapa lagi kan? Yang lain pada sibuk nih, kata dia gitu kan. Nah, setelah dari obrolan itu, kita ngejenguk nyokapnya teman gue juga lagi sakit gitu kan. Nah, akhirnya gue berangkat nih sama teman gue ini ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit nih, gue buka omongan gitu kan. Bang, besok jadi nggak nih ke Gunung Gede gitu kan. Nah, terus kan anak-anak pernah denger tuh, wah gue nggak diajak-ajak nih gitu kan. Ya udah, kalau mau ikut, besok nih berangkat gitu. Nah, akhirnya disitu yang ikut, tadinya sih ada empat orang Bang. Cuma pas hari Hanya itu, kita jadi bertiga. Yaitu, gue, Rizal, sama si Nana nih, bertiga Bang. Nah, Nana ini kan perempuan gitu kan. Dia belum pernah, belum pernah naik sebelumnya. Yang satu cancel berarti. Yang satu cancel. Nah, akhirnya kita berangkat ke basecamp gede via putri. Kita berangkat, sampailah kita di basecamp itu pagi Bang. Jadi, gue berangkatnya tuh sekitar jam 1, jam 1 malam. Cuma emang karena kita jalannya santai, kita berhenti-berhenti gitu kan. Kita nyampe di basecamp itu sekitar jam setengah 6 pagi. Itu motoran Bang? Motoran, waktu itu. Sampai jam setengah 6 pagi, ketemulah sama orang basecamp nih, ditanya. Nah, ketemu sama orang basecamp, gue dikenalin sama orang basecamp sama si Rizal ini. Karena kan yang punya acara kan awalnya si Rizal ini yang ngajakin gue. Ngobrol lah sama orang basecamp. Nah, tapi gue disitu udah mulai aneh. Kok orang basecamp ngobrol sama gue tuh gak mau tatap muka gitu loh. Jadi, dia ngobrol sama gue tuh nunduk gitu. Gak ngeliatin muka. Gak ngeliatin muka gitu. Akhirnya gak lama ngobrol, sekitar 10 menit lah. Gue istirahat dulu nih. Jadi, karena kita nyampe pagi kan belum tidur. Gue tidur dulu di basecamp. Nah, habis juhur, kita langsung packing, sarapan, terus naik bertiga gitu kan. Gue naik itu sekitar jam 1. Nah, begitu kita nyampe resort, terus kita lanjut jalan, ketemu pos ojek nih. Di pos ojek itu, kita berhenti lama bang. Karena, waktu itu kondisi hujan. Kalau misalkan gue mau terusin hujan, pakai jas hujan, sayang banget ya. Kita baru banget jalan, udah basah-basahan gitu kan ya. Akhirnya, kita nuduh di situ. Lama tuh bang. Hujan gak berhenti-berhenti kan. Sampai akhirnya, jam setengah 4. Jam setengah 4, baru reda. Kita lanjut lagi nih jalan. Lanjut jalan. Sampai di pos 1, aman. Biasa-biasa aja lah gitu. Dan kita juga gak banyak nge-break. Karena kita ngejar waktu kan. Udah sore, takut ketemu malam gitu kan. Takut ketemu gelap. Nah, akhirnya lanjut jalan ke pos 2 gitu kan. Pos bayangan. Nah, pas menuju ke pos 3 ini, kita udah mau mulai ketemu malam nih. Di pertengahan pos 3, itu sekitar jam 6 kurang lah. Pokoknya udah cuaca tuh udah mulai gelap gitu kan. Udah mulai gelap. Nah, di situ temen gue ini, yang berdua ini kan dia jalan duluan. Gue belakangan bang. Dia berhenti di depan warung gitu kan. Dan gue pun baru pertama kali nih, naik gunung gede via putri gitu kan. Oh, ada warung gitu kan. Temen gue lagi pada nge-break di depannya. Nah, karena berhubung maghrib lah gitu kan. Akhirnya kita nge-break nih di depan warung itu. Nge-break di warung itu, itu cuma kita doang bertiga. Jadi, emang gak ada pendaki lagi gitu kan. Kita nge-break di situ. Nah, jadi dua orang temen gue ini udah paham nih. Kalau misalnya gue tuh bengong gitu kan. Diem gitu loh. Pasti ada sesuatu gitu kan. Itu karakter mengindran ya. Nah, akhirnya si Nana ini karena ngeliat gue diem gitu kan. Akhirnya dia nyamperin gue gitu bang. Bang, lu jangan diem aja. Enggak, enggak apa-apa gue bilang. Enggak ada apa-apa kan, enggak tadi gitu. Enggak, enggak ada apa-apa bang. Padahal pas menjelang gelap itu, emang gue enggak cerita sama dia pada saat itu. Karena kan gue takut jatuhin mentalnya dia gitu. Itu gue liat kayak ada apa sosok gitu bang. Mulutnya tuh gede gitu. Mulutnya gede. Ada di balik pohon di deket warung itu gitu kan. Sama ada mata kayak gitu. Oh, jadi bongongnya Bang Indra tuh atas dasar ngeliat itu. Iya. Nah, akhirnya begitu si Nana nyamperin gue, ngajak ngobrol gue. Terus gue ngobrol sama si Nana. Nah, temen gue si Rijal ini mampir ke warung itu bang. Gitu. Gue juga gue pikir ya, yaudahlah emang warung gitu kan ya. Gue pikir dia mau beli sesuatu lah gitu. Enggak taunya dia ke warung itu tuh negor nyapa. Ada dua orang di warung itu yang gue liat. Dia nyapa. Assalamualaikum, mang, kang gitu kan. Cuma gue gak ngapain sih dia? Gue gak begitu. Yaudahlah. Gue pikir dia cuman nyapa doang. Ya, wajarlah gitu. Kedersapa ini. Nah, habis itu gak lama tuh. Kita lanjut nih jalan. Itu udah sekitar jam tujuh kurang lah kita jalan gitu ya. Jam tujuh kurang kita jalan. Nah, pas mulai dari jalan itu gue udah merasa aneh gitu. Anehnya tuh gue ngeliat si Rijal ini gitu. Cuma gue coba buat positif pikiran gue. Gue ngeliat kakinya dia tuh kayak tremor. Geter terus gitu loh. Nah, si Rijal ini yang gue tau, dia kalau naik itu, bawaan beban itu gak bisa terlalu berat. Gitu kan. Nah, akhirnya gue bilang, lu kenapa bang? Gue bilang gitu. Aman gak? Gue bilang gitu kan. Enggak, gak apa-apa bang. Aman. Soalnya gue gak pake headlamp bang. Jadi headlamp gue kasih ke si Nana. Sama si Rijal ini. Dia gak bawa headlamp kan. Jadi gue cuma pake flash handphone gitu. Gue jalan. Terus dia berhenti lagi tuh. Megangin kaki gitu kan. Gue tanya lagi dari belakang. Kan gue kalau naik emang biasa jalannya di belakang. Gue bilang, aman gak bang kaki lu? Aman bang? Lanjutnya nih. Apa mau break dulu? Kalau misalkan capek, break dulu bang. Gak apa-apa bang, lanjut aja. Yaudah, mungkin gue pikir pengen buru-buru bikin tenda gitu kan. Biar istirahatnya lebih lama. Nah, akhirnya sampailah kita di pos tiga nih. Di pos tiga, gue langsung bikin tenda nih. Kondisi waktu itu gerimis bang, gerimis. Nah, si Nana ini gue suruh, udah lu istirahatnya disini. Di shelter itu. Di shelter, nah gue bikin tenda tuh di belakang shelter. Gue bikin tenda terus dibantuin nih sama si Rizal. Gue ngeliat si Rizal makin aneh lagi gitu. Karena itu orang jadi emosian sama gue gitu kan. Bang, udah lu masang tendanya. Bentar bang, dikit lagi. Gue bilang gitu. Gue nipal ini masih biasa gitu kan. Nah, begitu tenda udah jadi. Terus si Rizal, Bang, salah nih tendanya. Dia bilang gitu. Gue sempet mikir. Gue bawa tenda ini bukan sekali dua kali. Naik gitu kan. Kok bisa salah gitu kan. Yang salah apanya bang? Frame-nya salah nih kayaknya nih. Yaudah, gue bongkar lagi nih. Di komplain terus. Gue masih sabar lah waktu itu gitu kan. Gue bongkar lagi. Gue pasang lagi. Terus dia ngedung-dung lagi kan. Nah, akhirnya karena gue kesel. Karena kan kondisi hujan uang. Gue juga pengen buru-buru bikin tenda gitu kan. Akhirnya gue bilang, Udah bang, lu diam aja di shelter deh. Biar gue yang bikin. Gue bilang gitu. Nah, akhirnya dia ke shelter tuh. Pas habis gue bentak gitu, dia ke shelter. Gue masang tenda tuh. Masang tenda. Dia nyamperin lagi tuh. Nyamperin lagi. Udah bang tendanya. Udah. Gue pikir, udahlah. Mau bener, mau salah ya kan. Yang penting bisa buat ngeduh dulu nih gitu kan. Gue pasang tenda. Gue pasang flashit. Pas habis itu, kita masuk dalam tenda nih. Nah, gak lama, kita masak gitu kan. Ah, gue pengen makan yang simple aja lah. Gue masak mie kan. Akhirnya buat ngangetin badan gue. Nah, si nana nih gue tanya. Lu mau mie gak nak? Gue bilang gitu. Kalau mau sekalian gue bikin nih. Boleh dong bang. Gak tadi ya. Gue bikin mie. Gue tanya ke si Rijal. Bang, lu mau mie gak? Dia diam aja bang. Gak mau ngomong gitu kan. Ah, gue pikir deh capek kali. Yaudahlah. Yaudah, biarin dia disirahat gitu kan. Gue bikin mie. Gue tanya lagi, buat pastiin. Bang, lu mau mie gak? Gitu. Emang lu gak lapar? Gue gitu. Dia cuma bilang, enggak. Dia bilang gitu kan. Yaudah. Akhirnya, pas di saat gue bikin mie, mie gue udah matang nih ya kan. Tiba-tiba dia ke warung. Di postiga kan ada warung dong. Dia ke warung, balik lagi, bawa pop mie bang. Sampai segitunya? Iya. Gue bilang, ini ada apa kok gue bikinin mie? Dia gak mau. Tapi malah beli pop mie gitu kan. Nah, pop mie ini gak dimakan. Cuma dilempar doang di belakang gue. Dibuang? Dibuang. Oke. Abis dia buang pop mie itu, gak lama dia masuk tenda. Ini orang kenapa sih gitu kan. Katanya, naik gunung udah sering gitu kan. Tapi kok kayak begini sih kelakunya. Sampai si Nana juga nanya sama gue gitu. Itu si Bang Rijal, kenapa sih bang? Gak tau lah dia biarin. Mungkin dicapai lah nih. Gue gituin kan. Akhirnya gue beresin pop mie lah. Sampahnya gitu kan. Gue beresin. Gue masukin terespek. Gue istirahat gitu kan. Nah, si Rijal ini emang orang itu dibilang gak bisa bawa gue bang berat dan dia juga kalau buang air minta nantriin bang. Emang menakut juga gitu kan. Nah, dia mau kencing ini. Bang nantriin gue kencing dong. Gue bilang, gitu aja bang, belakang tenda yang deket. Gue bilang gitu. Lagian juga, sepi kok gak ada siapa-siapa. Akhirnya ya, keluar tuh bang, sendiri. Dia keluar sendiri, dia kencing, dia balik lagi nih. Udah, bahasanya cuma ngobrol gitu aja. kita di tenda itu gak ada, gak ada yang namanya bercanda, masak-masak atau apa, gak ada. Tidur lah. Begitu tidur, kita bangun, itu udah siang, jam setengah sepuluh. Itu masih gerimis juga. Masih gerimis, terus akhirnya, udah enak nih si Rijal ini sama gue. Bang, lu mau ngopi? Gue bikinin nih. Gue kan, wah udah enak nih orang nih. Oh, berarti bukan karakter asli dia bang? Bukan. Yang dia tiba-tiba seperti itu gitu? Bukan. Makanya, pada saat malam itu, yaudahlah, gue cuekin aja gitu. Kalau gue timpain, takutnya nanti berantem bang. Iya kan. Akhirnya pas pagi, jam sepuluhan lah gitu, dia bikinin gue kopi gitu kan. Mau sarapan dulu gak? Yaudah, boleh deh sarapan dulu gitu kan. Beres-beres tenda, kelar-kelar, juhur nih. Juhur, kita lanjut lagi nih naik nih bang. Lanjut, naik. Kita jalan santai lah, karena kan kita ngajak si Nana kan, baru pertama kali naik gitu kan. Gue berhenti, setiap ada warung, gue berhenti, pos bayangan gitu kan. Gue berhenti, sampai di pos 4, Sintang Maleber, itu sekitar jam, 4 kalau gak salah deh. Sekitar jam 4, gue sampai situ, gue gak nge-break di situ. Karena, emang gue nge-wanti-wanti jalur, Sintang Maleber itu bang. Karena itu yang jadi alasan gue, gak kayak melulu di pos 3, gue ngindarin malam di situ. Nah akhirnya, gue lanjut nih, gue gas terus tuh, sampai di Surken. Sampai tuh jam 5 lewat lah, jam 5 lewat, terus di Surken tuh gue bikin tenda. gue ngindarin hal yang malam kemarin, gue sempet debat sama dia, gue bilang, bang, lu masak air aja ya, gue yang bikin tenda, gue bilang gitu kan. Akhirnya, ya bang, gue masak air ya. Enak bang, pas malam kedua itu. Dia masak air, bikinin gue kopi gitu kan. Gue masang tenda nih. Masang tenda, masang flashit. Dan dia juga, nyapa gue juga enak. Gimana bang, flashit udah beres belum? Udah ini belum gitu kan? Udah bang, aman gue bilang. Nah itu, malam itu beda sama malam sebelumnya bang. Karakternya berubah. Karakternya berubah. Di malam kedua itu, dia, apa, masak gitu kan. bercanda, ngobrol. Nah, sampai akhirnya kita istirahat nih, malam. Nah, gue bangun duluan nih pagi bang. Itu gue bangun tuh jam, jam 6, kalau nggak salah, jam 6 gue bangun. Nggak lama, mereka pada bangun nih berduanya. Gue bilang, udah pagi nih, mau samit nggak? Gue bilang gitu kan. Nah, si Nana bilang, mau dong, gue kan baru pertama kali naik. Maksudnya gue nggak samit gitu kan. Yaudah, kalau mau samit. Bang, lu mau samit nggak? gue bilang gitu ke si Rijal. Nggak usah bang, gue disini aja. Gue mau masak, kata dia gitu kan. Nanti lu habis samit, balik ke sini udah, mateng gitu kan. Yaudah, bener nih, serius, nggak apa-apa. Karena gue, feeling gue gini, mensel gue gini, dia kan takut orangnya. Ditinggal sendiri. Ya, gue khawatir tinggal dia sendiri gitu kan. Nggak apa-apa bang, serius nih, aman, aman bang. Ntar gue ngambil air, kata dia gitu. Yaudah, gue berangkat dong bang, samit. Berdua sama si Nana nih. Sekitar berselang antara 15 menit atau 20 menit lah gitu ya. Dia masih di dalam tenda bang, masih tiduran. Jadi, namanya pagi, dia masih males-males sana gitu kan. Nggak lama dia ngeliat gue balik lagi nih ke tenda. Balik lagi ke tenda, gue ngebuka tenda, terus gue masuk ke dalam, tiduran di samping dia. Gitu. Nah, begitu gue tiduran, dia nanya, bang, lu nggak jadi samit? Dibilang gitu kan. Cuma, yang dilihat gue itu diem aja gitu loh. Diem, gue cuma tiduran gitu kan. Terus si Nana mana bang? Gitu. Karena, dia nanya gue diem aja, akhirnya dia keluar nih bang, dari tenda gitu kan. Mau ngerokok gitu kan. Dia keluar, dia buka kursi, dia duduk di kursi gitu lah. Sambil masang, dengerin musik, pakai headset gitu kan. Dia lagi asik dengerin musik, dia kaget, ngeliat gue baru turun dari atas, dari samit, dia ngeliatin gue gitu kan. Bang, lu di luar, gue bilang gitu, nggak jadi masak, gue gitu kan. Ntar aja, ah, gue mager, kata dia gitu kan. Gue liat di tenda, wah, berantakan semua, ini mah belum ada yang disentuh nih. Ya kan. Gue masuk bang, ke dalam tenda, gue tiduran. Gitu loh. Jadi, apa yang dia lihat, gue pada saat, turun dari samit, itu sama persis, sama yang dilihat sebelumnya. Gitu loh. Buat yang sebelumnya bukan bang Indra? Bukan gue. Nah, gue tiduran di dalam, di dalam tenda ya kan, masih pakai jaket gitu. Dia nyamperin gue, dia bilang, bang, lu katanya mau podcast, gitu kan. Jadi enggak, nanti dulu bang, pala gue sakit nih, gue bilang gitu kan. Gue tiduran bentar ya. Ya udah, kata dia gitu kan. Nah, di saat gue tidur itu, dia masak nih sama si Nana bang. Masak sama si Nana, terus dia, kayak nyebut-nyebut nama gue gitu kan. Nah, gue refleks bang, kebangun. Gue refleks, kebangun. Dengan muka gue yang masih kaget gitu ya, namanya orang tidur, kebangun gitu kan. Palah gue masih sakit, nah gue sempat emosi tuh, karena gue denger dia kayak ngomongin gue gitu kan. Gue bilang, udah bang, ntar aja gampang, podcast mah gue yang bikin sendiri, masih gue yang setting sendiri, gue bilang gitu. Terus gue lihat, gak ada air, akhirnya gue ngambil air bang. Gue ngambil air tuh, gue bawa tiga botol. Tiga botol gue bawa, botol yang gede tuh, satu liter ya. Gue bawa, itu pun gue jalan dengan kepala gue yang masih, ya namanya orang bangun tidur, gimana ya. Gue jalan selayang seluyung aja, sampai gue tuh gak ngeliat di depan gue tuh ada batu. Batu tuh gede, lumayan gede. Sampai gue kaget, oh stup, luar jim ada batu kan. Gue balik. Apa, gue menipir gitu kan. Terus gue akhirnya ngambil air, ngasih Nana ini aneh, ngasih gue malah. Dia bilang, Bang Indra kalau marah serem amat sih. Dia bilang gitu. Gitu kan. Akhirnya, gue balik lagi. Jadi si Nana tuh sempat takut juga pas gue marah-marah di tenda itu kan. Gue balik lagi, gue masak air, gue ngopi, habis itu gue selesai. Terus gue podcast, disitu. Nah pas habis podcast, gak lama, kita turun nih, karena takut kena malam. Nah, di saat pas mau turun, gue ditinggal bang ceritanya nih. Ditinggal sendirian. Tenda udah selesai, gue copot-copotin nih. Tinggal gue packing. Nah pas di saat gue packing itu, gue ditinggal. Jadi si Rijal ini, kan di depan gue ada, ada satu tenda nih. Isinya dua orang lah, dua pendaki gitu. Dia malah ngajakin bareng, dua pendaki ini gitu. Ngajak turun. Ya mungkin gue pikir pada saat itu, oh yaudah mungkin dia mau nyari teman baru lah gitu. Buat sosialisasi-sosialisasi. Di jalan berdua. Nah si Nana ini, karena ngeliat gue sendirian, gue masih di belakang. Itu kondisinya weekday. Akhirnya kan kita ketemu weekday itu, eh hari minggu ya, jatuhnya hari minggu. Nah akhirnya, begitu pas si Nana ngeliat gue sendirian, gak ada tenda lagi kan, gue terakhir. Dia alesan tuh, tali sepatunya lepas. Padahal nunggu-nunggu lah. Ya, padahal dia nungguin gue gitu. Nah akhirnya si Rijal ini jalan berdua nih. sama dua pendaki itu. Begitu gue jalan, gue disini sendirian, gue bilang gitu. Rijal mana? Duluan bang, hatta dia gitu. Yaudah yuk jalan, ntar keburu malam, gue bilang gitu. Nah begitu pas, kita mau ke arah Simpamah Leber nih, dia lagi duduk tuh disitu kan. Lagi duduk. Nah yang dua orang tadi, kemana nih? Gak ada kan. Dia sendirian. Bang, ayo lanjut turun. Gue bilang gitu. Lanjut ke jalan. Dia jalan. Dia bareng-bareng nih. Bareng sama gue, tapi di depan bang. Jaraknya tuh jauh lah gitu. Jaraknya jauh. Nah terus, gue jalan di belakang santai. Disitu gue udah, di hati gue tuh bertanya-tanya nih. Ini kayaknya mulai gak enak lagi nih. Gitu kan. Karena gue liat, ini kayak malam pertama gitu. Begitu gue sampe di, Simpamah Leber, pos 4. Jadi sebelum sampe simpamah Leber nih, gue nanya sama si Nana nih. Nah nanti, lu mau break gak di pos 4? Gue bilang gitu. Menurut lu gimana bang? Kalau gue bilang sih gak usah lah. Takut keburu malam. Gue bilang gitu. Tapi kalau misalkan disitu ada si Rijal, ya kita nge-break dulu aja. Gue bilang gitu. Nah akhirnya pas sampe simpamah Leber, ada si Rijal bang. Di bawah warung, senderan. Lagi minum teh. Teh hangat gitu. Nana kan di depan gue. Dia gak melihat kalau si Rijal tuh lagi duduk disitu. Terus gue panggil, Nak, sini dulu. Ini Bang Rijal disini. Gue bilang gitu. Mana? Eh iya gak ngeliat. Kata dia gitu kan. Terus gue tanya, Bang, ayo turun. Gue bilang gitu. Apa mau break dulu? Kata si Rijal ini. Lanjut aja bang, lu duluan aja. Gue ntar nyusul. Niusul lu mau menyendiri? Iya. Jadi dia kayak menyendiri dari gue gitu. Menghindar dari gue. Yaudah, yakin nih lu mau sendiri? Ya duluan aja ntar gue susul. Yaudah, akhirnya gue jalan nih bang. Gue jalan. Terus si Nana gue ajak. Ayo, katanya si Rijal ntar mau nyusul. Gue bilang gitu. Gak lama gue ngobrol sama si Nana, gue lanjut jalan. Dia nyusul bang dari belakang. Nyusul dari belakang. Begitu dia turun, dia jatuh. Debak, jatuh kan. Nah, begitu jatuh, gue refleks kan, nengok. Gue langsung lari dong marahnya dia. Gue luruhin tangan gue gitu kan. Bang, lu gak apa-apa. Gue bangunin gini. Dia bengong bang. Ngatiin gue. Tangan gue nih gak diambil sama dia. Gak direspon. Gak direspon. Dia diem. Akhirnya, yaudah gue bangunin begini kan. Karena gue ulurin tangan gak direspon kan. Gue bangunin, gue ambil kerilnya. Lu gak apa-apa bang. Dia cuma bilang, gak bang, gak apa-apa. Tapi ngomong gak apa-apa itu datar gitu loh bang. Udah kayaknya lu gue yang bawain aja. Gue bilang gitu. Gak usah bang, gak usah. Gue bisa kok. Nah, setelah dari jatuh itu, dia tuh jalan kakinya diseret. Gitu, diseret. Ya gue ngeliat gak tega doang ya kan. Bang, itu berkali-kali gue tanyain bang. Bang, kayaknya lu gue yang bawain. Biar lu gak ada beban, jalannya enak, gitu. Gak apa-apa bang, bisa dong. Eh, bisa banget. Gak tadi gitu. Gue mikirnya gini. Ya mungkin dia gengsi lah sama gue, gitu kan. Karena kan, gue barulah. Barulah mendaki, gitu kan. Nah, akhirnya, pas sampai pos bayangan nih, pos 4 bayangan, karena gue ngeliat kondisi dia kayak gitu kan. Dari matanya juga udah mulai sayup-sayup, gitu kan. Nah, akhirnya, di pos bayangan itu gue bentak, bang. Bang, kayaknya lu gue bawain aja ya. Gue bilang gitu. Awalnya gue nanya, santai nih. Kata dia, Gak usah bang, gue bisa. Karena gue udah kesel, akhirnya gue bentak. Lu bisa gak nurut gue? Gue bilang gitu. Sekali aja lu turutin kata gue. Gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah. Tiba-tiba dia jalan aja nyelonong, bang. Dia jalan nyelonong, terus gue bilang sama si Nana, nah temenin tuh gue bilang. Kayaknya gue bawain tuh, bang. Karena bawaan gue double, kan. Ya gue jadi, speed gue turun agak pelangga. Ya. Nah awalnya gue udah nyaranin nih, sebelumnya. Bang, ntar ngecam lagi aja di pos tiga. Karena gue liat waktu nih, kayaknya kita bakal kena malem. Karena gue pikir, satu, kaki dia sakit. Kedua, gue bawa si Nana ini. Ya kan? Baru pertama kali naik, lahir. Gue bingung kalau ngebackup dua-duanya. Kalau satu, mungkin masih bisa lah gitu. Udah gitu, ditambah gue bawa double carry. Dia bilang, bawa saya bang, gue ada kerjaan. Dia bilang gitu. Yaudah, oke gue bilang. Tapi ketemu malam, gapapa nih bang. Gapapa, lanjut aja. Lanjut. Karena dia jalan duluan nih bang. Begitu sampai pos tiga, dia ngeliat warung yang di pos tiga itu kan kosong nih. Yang dagang udah gak ada. Dia bilang sama gue, Bang, ngecam satu malam lagi aja ya? Kata dia gitu. Yaudah, kan gue bilang juga tadi, ngecam satu malam. Bikin tenda lah bang disitu. Gue bilangin lagi, Udah lu diem-diem bang disini. Biar gue yang masang. Gue pasang tenda itu di warung bang. Jadi gue gak perlu masang presid lagi kan. Gue pasang tenda di warung. Gue ngeliat mukanya dia pucat nih. Si Rijal ini. Terus, dia ngeluh kakinya sakit. Akhirnya gue bilang, udah lu masuk tenda, gue masakin air. Gue masakin air, gue bikinin energen. Gue masuk ke dalem, dia ngeluh kakinya sakit. Akhirnya gue urut bang kakinya. Gue balurin minyak gitu kan. Gue balurin minyak. Pas gue pegang kakinya, belum gue pegang bang. Tangan gue tuh baru begini, belum nyentuh gitu kan. Tapi memang pada saat itu, karena feeling gue gak enak, pas gue mau urut itu, gue bacain dulu. Sebisa gue lah gitu. Bismillah lah gitu. Begitu tangan gue mau nyentuh dia, dia ngejerit. Dia ngejerit. Sakit. Sakit. Sakit bang. Gue bilang, bang lu gak usah teriak-teriak. Gue bilang gitu. Mendingan lu istighfar. Gue bilang gitu loh. Kalau gak lu salawat dah. Gue gitu ya. Akhirnya dia istighfar. Masuk loh lagi. Tapi selama di tenda itu, gue gak megang kakinya. Gue kesakitan. Iya, dia kesakitan. Akhirnya setelah gue kasih minyak, gue tutup lagi. Gue pakein SB dia kan. Gue pakein SB, gue bikin rapet lah biar dia anget gitu kan. Nah, disitu si Nana mau ngomong bang sama gue. Jadi posisi Nana ini ada di luar tenda. Luar lagi ngurut itu? Iya, pas gue lagi ngurut itu dia di luar tenda masak air itu. Nah, si Nana ini pas gue lagi ngurut itu dia ngeliat tuh ada laki-laki gede di samping tenda gue. Pas si Rijal teriak-teriak itu. Dan gak lama si laki-laki itu langsung pergi ke arah belakang. Si Nana ngomong sama gue emang ngomongnya bisik-bisik pada saat itu. Karena dia takut juga kan. Dan dia juga gak tau kalau misalkan hal-hal kayak gitu jangan langsung diomongin. Tunggu di bawah dulu. Akhirnya begitu yaudah nih si Rijal ini tidur bang. Gak mau makan, gak apa gitu. Dia tidur. Ya tinggal lah gue berdua sama si Nana nih. Gue ngobrol. Gue ngobrol. Masak gitu kan. Logis tinggu habis bang. Tinggal mie doang. Karena udah ketiga malam ketiga. Udah ketiga malam ketiga. Udah malam ketiga kan. Udah habis. Gue masak mie doang. Dan air juga udah gak ada. Ada air tinggal setengah botol. Gue taruh di depan tenda di garasinya. Pas gue lagi ngobrol gitu tiba-tiba si Rijal bangun. Bangunnya bukan bangun. Begini bang. Bangunnya loncat. Dia bangun langsung. Duk. Gitu. Bangun. Terus SB-nya langsung copotkan ke bawah. Dret gitu kan. Gue bilang. Lu lapar bang. Gue gituin. Gue mau makan dong. Nah gue bilang. Bang. Logistik udah gak ada nih. Habis. Kalau mau ada mie. Gue bilang gitu. Tapi airnya tinggal segini. Gue bilang gitu. Tapi cukup kok kalau buat masak mie. Yaudah mana sini. Kata dia gitu. Nah kebetulan di samping tenda gue ada satu tenda nih bang. Dia baru mau naik. Jadi dia baru mau naik dia makan disitu gitu kan. Dia berdua. Nah begitu pas dia masak mie. Yaudah gue tiduran dong. Gue kan udah makan gitu kan. Karena gue capek habis bawa beban gitu kan. Gue istirahat lah tidur. Tapi gue gak bisa tidur. Gue cuma rebahan gitu kan. Dia masak mie nih. Masak mie sendiri. Makan. Ya selesai makan. Gue kaget bang. Kompor. Nesting. Tenda. Habis ditendangin sama dia. Awalnya tuh gue nanya sama dia. Bang lu jangan di deket pintu gitu. Dingin. Lu dipojok aja. Di belakang. Gue bilang gitu kan. Biar gue aja deket pintu. Bosa bang lu aja sana. Gue bilangin lagi. Dingin bang disitu. Ntar lu masuk angin. Gue bilang gitu kan. Kan lu lagi. Apa ya. Kondisinya. Kondisi lu kan lagi kurang fit. Dia ngebentak gue. Udah biarin. Ah yaudah. Karena dia udah ngebentak. Yaudah. Gue ikutin. Gue tiduran. Gue gak bisa tidur bang. Gak bisa tidur. Lagi-lagi dia nendang-nendang nesting tuh. Gue tengah pendangin. Ini orang kenapa sih. Gak mati gue. Aneh banget. Nah akhirnya si Nana ini. Nanya dong. Karena dia nendang-nendang nesting. Aneh lah. Aneh gitu kan. Marah-marah sendiri. Kalau marah-marahnya cuma ngedumel sih. Mending bang. Ini dia udah. Perbuatan. Perbuatan. Iya. Dia nendangin nesting. Keril. Semuanya yang ada disitu. Tendangin. Gue cuma mikir. Wah Tenda sobek nih kata gue. Nah. Si Nana ini bangun. Cuma bilang gini. Bang. Gue punya salah ya. Ada dia gitu. Iya kan. Dia mungkin coba buat nendangin nih awalnya. Bang. Gue punya salah ya. Ada dia. Kalau gue punya salah. Maaf ya dong. Nggak tau ya si Nana mulai dibentak bang. Udah dia. Tidur. Langsung nangis nananya. Namanya perempuan yang dibentak. Dia langsung nangis. Terus gue bilang sama Nana. Udah. Ini diam aja. Nggak usah. Nggak usah diurusin. Gue ulang itu. Udah gue rebahan. Gue diimin aja bang. Cuma gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Nah tiba-tiba si Rijal ini. Minta air bang ke Tenda sebelah. Dia ini kencing aja minta dihanterin. Tapi dia bisa nyebrang ke Tenda sebelah gitu loh. Dia awalnya teriak dari dalam tenda. Bang. Bang. Masih ada air nggak di belakang kita kan. Ada nih bang. Boleh minta nggak segelas. Sebotol juga boleh kata dia. Dia keluar bang. Sendiri. Sendiri. Gue langsung aneh kan. Mereka orang kencing aja minta anterin. Kok dia bisa. Dari-dari. Dari-dari. Dari-beranian gitu kan. Yaudah. Akhirnya dia balik lagi ke situ. Dia minum ya kan. Segala macem. Gue nggak bisa tidur tuh nggak tenang bang. Pada capek banget bang. Nggak tenang. Nah di saat pas gue lagi bengong. Ini rebahan. Itu gue ngeliat. Ada tiga bang. Itu kayak. Bawa tombak. Bawa tameng gitu ya. Ada tiga. Berdiri di sudut tenda gue. Satu. Dua. Tiga. Ada tiga tenda itu. Nah. Cuma pada saat itu. Di hati gue tuh kayak ngucap gini loh. Kalau tiga kayaknya. Kurang dah. Gitu. Ada satu lagi bang. Entah ini gue. Di alam sadar gue. Atau di bawah sadar gue gitu ya. Karena kondisi gue waktu itu. Gue emang lagi bongong gitu loh. Gue nggak tidur sama sekali. Nah akhirnya setelah itu. Setelah kejadian itu. Gue baru tidur. Pulas. Gue tidur pulas. Sampai pagi. Sampai pagi pun gue akhirnya dibangunin bang. Sama si Nana. Kenapa? Si Nana ngeliat teman gue si Rijal ini tidur di luar. Di malam itu? Iya. Jadi dia tidur di luar. Sederan di. Apa. Di bambu warung gitulah. Dia tidur begini. Aneh dong kita. Padahal malam itu dinginnya bukan main bang. Surken pada saat itu juga gue bilang lebih dingin di Pustiga. Entah ini karena emang. Karena faktor alam. Atau karena faktor yang lain. Nah akhirnya begitu pas pagi gue boro-boro sempat bikin kopi gitu ya. Gue kan biasa kalau bangun tidur tuh kopi dulu lah gitu buat nyenakin mata gitu. Boro-boro gue mau buka kompor. Semua barang-barang diminta sama dia. Tenda udah gulung-gulungan. Ntar gue bang sabar. Gue pekin dulu. Udah gue yang bawa atau dia gitu. Ya udah. Gue turutin aja deh biar cepet ya kan. Tenda gue tripod segala macem semua. Sampai karir gue kosong. Karir gue kosong bang. Begitu dia bawa semua nih. Bawaannya. Ya udah gue duluan dah kata dia gitu. Udah bang kalau mau duluan, duluan aja. Gue pikir kan. Yaudah lah ntar juga ketemu di jalur gitu kan. Si Nana mulai aneh nih. Kenapa sih bang kumat lagi ya. Dibang gitu. Gue bilang. Udah lah biarin. Yang bening kita nyampe basecamp deh. Dia turun nih ke bawah. Gue cari-cari. Gak ketemu uang. Gitu. Padahal bawa dia kan banyak gitu kan ya. Gak ketemu. Gak tahunya temen gue tuh dievakuasi. Dievakuasi sama orang basecamp. Jadi pihak basecamp ini diteleponin sama temen-temen gue yang di rumah gitu. Karena gue kok naik. Gak turun-turun gitu loh. Overload waktunya. Gitu. Udah 4 hari gitu kan. Temen gue pada khawatir kan. Ditelepon orang basecamp. Orang basecamp naik. Orang basecamp ini naik sama sesepuh bang. Sesepuh disitulah kasarnya gitu ya. Begitu dia naik. Ketemulah sama temen gue ditanya. Bang. Bang Rija kok sendiri gitu. Kata temennya apa gak bisa bawa beban berat gitu. Ini kok bawaannya banyak banget gitu kan. Tapi dia diem bang. Gak ngomong apa-apa. Gak ngomong apa-apa. Nah kata yang sesepuh itu. Digendong dia. Udah ini bukan dia. Langsung digendong dia. Dipapah gini lah. Dibawa turun. Sempet rame di basecamp. Rame dia diobatin. Nah gue masih di atas nih. Masih di gunung kan. Gue jalan. Gue nyariin gak ketemu-ketemu gitu. Sampai akhirnya gue pikir. Pas gue nyampe di resort. Gue sempat ngeblik dulu. Sebentar. Kayaknya dia udah pulang gak nih. Gue bilang gitu. Coba. Kita lihat ke basecamp. Sampai gue main. Kalau udah pulang gimana. Gue bilang gitu. Sampai gue ledek-ledek kan. Yaudah. Pas begitu gue nyampe di basecamp. Nggak tadi lagi tiduran. Tiduran. Kayak orang sakit lah. Kayak orang gak enak badannya gitu. Gue lihat. Di dalam basecamp gitu kan. Di aula basecamp gitu. Nggak lagi tiduran. Gue di depan. Gue ngopi. Gue gak mau nyamperin dia bang. Jadi gue pikir kondisinya dia mungkin belum stabil nih. Kalau gue samperin ntar takutnya ribut. Cepetan emosi lagi. Emosinya lagi bilang gak ngopi. Cuma akhirnya di jembatan ini sama si Nana. Dia ngobrol sama si Nana. Dan akhirnya si Nana manggil gue. Bang. Itu Bang Rija mau ngobrol. Ngapain gue bilang gitu. Udah lah turutin aja gitu. Gue masuk Bang dalam tender. Eh ke dalam basecamp. Sedapkan Bang. Begituin. Udah enakan loh. Gue bilang gitu kan. Kata dia. Gue mau nanya Bang. Gue langsung ditembak begitu Bang. Gue mau nanya. Nanya apaan. Nanya-nanya aja. Gue bilang gitu. Nggak gue mau tau dari versi dulu nih. Kata dia gitu. Soalnya gue dievakuasi sama orang basecamp. Gue bangun-bangun ada di sini. Kata dia. Terus emang orang basecamp bilang apa. Gue bilang gitu. Nah dia bilang. Enggak. Gue mau tau dulu dari versi lu. Kalau lu udah cerita. Baru gue kasih tau orang besar yang mau apa. Sebenernya ada apa sih sama gue. Pada dia gitu. Pada saat di pos 3. Gue ceritain. Lu sakit kaki lu. Terus gue urut. Nah terus si Nana ngeliat ada. Laki-laki gede. Samping tenda. Gue bilang gitu. Dan akhirnya dia bilang. Berarti sama Bang. Sama yang dibilang orang basecamp. Gitu Bang. Jadi mungkin. Ya gue gak tau ya. Mungkin di Terawang kali ya. Gak amanya sesepu itu ya. Dibilang. Jadi yang sesepu itu bilang gini. Yang dia ngobrol sama gue gak ngeliat mata Bang. Jadi dia bilang. Bang Rijal ini. Sebelum pos 3. Itu diikutin. Sama penunggu situ. Cuma temennya Bang Rijal ini ada yang bisa. Katanya gitu. Temen Bang Rijal ini ada yang bisa. Nah yang ngikutin ini. Coba buat diusir. Gitu. Iya. Coba buat diusir. Agak di. Maksudnya gak mengganggu. Tapi gue sendiri ya. Biasa aja pada saat itu gitu loh. Ya mungkin. Ini di luar. Di luar alam sadar lah. Itu ya. Temen Abang ini coba buat ngusir. Tapi pada saat diusir itu. Si mahluk ini gak terima Bang. Oke. Akhirnya. Emosional Abang yang diserang. Buat nyerang temen Abang ini. Gimana ini nih emosional? Ya. Biar Abang ini ngejauhin temen Abang. Nah si yang nungguin ini pengen ngikut sama Abang nih. Gitu. Yang aneh ya Bang. Gue turun dari pos 3 itu. Warung yang gue tempat berhenti tuh gak ada. Yang awal ngecam malam pertama? Yang maghrib gue berhenti nge-break. Yang nge-break masang tenda di malam pertama kan. Bukan. Di bawah. Oh di bawah. Di jalur. Yang pas temen gue itu nyapa. Assalamualaikum. Oh bukan di pos. Di jalur. Di jalur. Oh. Pas gue turun. Gue. Gue penasaran sama warung yang gue berhenti maghrib gitu kan. Karena. Menurut gue tuh. Awal mula kejadian disitu. Iya kan. Gue ngomong sama Nana. Nah. Warung yang pas kita nge-break maghrib dimana ya. Sampai gue tanya gitu. Gak tau bang. Kok belum ketemu ya gue bilang. Karena udah mau nyampe pos 2 nih bang. Gue bilang gitu bang. Nah akhirnya gue ketemu. Itu kayak tempat gue duduk kemarin. Ada batang pohon gitu. Gue duduk disitu. Dan posisi warung ini yang lagi gue lintasin ini gitu loh. Seharusnya disini. Iya. Tapi logikanya kok warung ada di jalur. Maksudnya di tengah-tengah gitu loh bang. Gue bilang. Nah warungnya kayaknya disini dah. Gue bilang gitu. Ah. Gak ada bekasnya bang. Tuh. Lu inget gak tempat gue duduk. Yang lu nyamperin gue. Lu ngapa sih bang. Bongong aja. Iya. Itu tempatnya. Oh iya. Sampai si Nana tuh histeris bang. Sempat histeris. Dia bilang. Oh anjir. Gue baru pertama kali naik bang ini. Langsung kayak begini. Sudah. Nikmatin aja gue bilang. Anggaplah bonus gue bilang gitu. Jadi awal mulanya itu disaat gue ke warung itu. Nah. Temen gue itu. Diikutin sama yang makhluknya itu. Karena dia negor. Ke warung itu bang. Oh iya. Yang dia ngasih sapa itu. Yang dia. Asal mualaikum. Kang. Mang. Dari situlah mulai kejadian. Yang kakinya dia mulai geter. Remor. Kayak gitu. Nah orang base camp pun bilang begitu. Jadi. Pada saat. Si makhluk itu mau ngikutin abang. Diusir sama temen abang. Dia gak suka. Dateng lagi. Bawa pasukannya bang. Begitu bang. Yang prajurit abang liat itu. Justru yang gue bilang kayak prajurit itu kayak. Dia malah kayak yang jagain tenda gue bang. Makanya setelah kayak ada yang jagain tenda gue. Gue langsung. Langsung lelap. Lelap gue gitu. Dan temen gue pun udah gak keluar jauh-jauh dari tenda. Jadi cuma ada di sekitaran warung itu doang. Yang awalnya dia keluar kan. Gue pikir kalau misalkan dia keluar. Gue takutnya kan dia lari. Atau kemana gitu kan. Namanya gelap. Gue gak bisa kejar lah gitu. Nah dari situ gue baru bisa tidur. Gitu. Tanpa gue sadar ya. Maksudnya tiba-tiba gue. Les aja. Les. Bangun-bangun pagi. Gitu. Nah orang base camp pun bilang begitu. Jadi. Di base camp itu sempat rame. Dan sempat di. Apa sih namanya. Kayak dinetralisir lah temen gue. Gitu. Dan temen gue pun nyampe. Di base camp itu. Selang. Buat jam lah. Jaraknya dari gue kan berarti lumayan lama gitu. Terus temen gue bilang. Tadi disini rame bang. Di base camp. Ada suksesku sini. Ada. Rame dah pokoknya. Atau dia gitu. Terus orang base camp. Diteror sama anak-anak. Kata dia. Temen saya naik nih. Biar turun-turun. Tolong dicari imang. Dia bilang gitu. Akhirnya orang base camp naik. Ketemulah sama temen gue itu. Seriga. Nah temen gue itu akhirnya digendong. Gitu ceritanya. Oke. Bang Indra. Menarik sih bang. Gue maksudnya. Dari. Cerita-cerita Bang Indra ini ya. Ada. Kisahnya ada jawabannya Bang. Jadi detailing banget nih. Bokil nih cerita. Tapi ada yang mau gue tanyain Bang. Sebelumnya nih maksudnya. Kalau nanti pertanyaan gue ada. Bang Indra merasa keberatan atau enggaknya. Itu terserah Bang Indra. Kalau bisa jawab ini jawab. Kalau enggak ya. Enggak ya. Oke. Yang pertama. Berarti semua perjalanan ini. Si Rijal ini bukan karakter dia yang memang. Bukan karakter dia. Bang udah kenal apa? Si Rijal. Gue udah naik sama dia. Dua kali. Berarti kan kalau ketiga kita naik. Udah dua kali dia yang ketiga berarti dong. Iya. Berarti kan itu udah tau karakter dia. Tau karakter dia. Bang Indra udah feeling tuh. Makanya itu yang gue. Pas mau awal gue mau naik itu gue udah feeling. Kayaknya jangan berdua deh Bang. Oke. Ajak yang lain. Karena feeling gue bilang. Kayaknya kalau berdua. Repot nih. Bagaimana kalau berdua. Bagaimana kalau berdua tuh. Bersiap feelingnya masuk Bang Indra. Nah itu dia. Nah jadi temen gue ini. Si Rijal ini. Pas dia jatuh nih Bang. Ini gue ada yang ketinggalan. Jadi pas dia jatuh. Dia ngeliatin gue jorokin dia. Sementara gue kan depan. Makanya kenapa waktu pas gue ulurin tangan. Dia nolak. Jadi dia berpikir. Lu tadi abis jorokin gue. Intinya emosinya dia dimainin. Biar kesel sama Bang. Betul. Jadi biar dijauhin dia sama gue. Itulah caranya makhluk-makhluk lo itu Bang. Jadi si makhluk ini menguasain dia. Tapi ya. Walau walam ya. Masih ada gue gitu. Walau walam gitu ya. Masih ada gue. Dan dia merasa terganggu gitu dengan gue. Jadi dia coba buat ngejauhin gue sama temen gue ini. Dengan emosinya dia dimainin nih. Pokoknya intinya biar si Rijal ini benci sama siapa. Betul. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya Bang. Jadi abis dijorokin. Terus gue ngebangunin. Makanya dia nolak. Gak mau. Dia sempat berpikir. Tapi abis bangunin. Kok jatuhin. Dan emang dia melihat gue itu ada dua. Kenapa? Saya mau tanyain yang di tenda nih Bang. Yang dia turun summit 15 menit. Abang udah masuk ke dalam tenda. Siap. Itu versinya dia. Berarti dia sempat cerita itu. Sempat cerita itu. Dia cerita sama gue itu pas di base game. Jadi dia cerita apa yang dia alamin. Pas naik. Dan turun itu. Di base game sama gue Bang. Jadi. Ya gue bilang. Ya mungkin kalau emang ada dua. Ya gue gak tau itu siapa. Jadi yang dilihat ada dua ini. Yang satu tuh. Jahat banget. Dan yang satu lagi tuh. Manis. Gitu loh. Jadi. Yang satu ini selalu ngusilin dia gitu. Bahkan sampai dia di joroki. Dia jatuh. Jatuhnya pun bukan jatuh yang. Pengkurat atau. Enggak Bang. Jadi jatuhnya tuh. Gimana ya. Posisi dia duduk gini. Jadi. Kalau orang turun kan jatuh. Badan duluan. Jadi. Posisi dia duduk ya. Jatuh. Terus. Gue bangunin. Gak mau. Gak mau. Dia pun aneh mungkin Bang. Orang sebelumnya kok jahat. Tapi tiba-tiba baik gitu. Betul. Emosi dia bener-bener dimainin banget tuh. Emosi jilin. Betul. Dan yang gue aneh pun. Dia di pos 3 itu. Pas nge-camp. Dia marah-marah. Itu dia gak tau. Dia gak tau. Bener-bener dia gak sadar. Dia gak sadar. Dia baru tau itu. Di saat si Nana cerita. Lu di pos 3. Pas nge-camp itu kenapa gue marah-marah. Emang gue punya salah. Marah-marah apaan sih orang gue tidur. Gitu. Ya kalau gue kan. Makanya waktu itu si Nana gue bilang. Udah. Gue usah diurusin. Karena gue agak sedikit. Ya kayaknya bukan dia. Udah tau lah. Iya. Makanya gue diemin aja. Bang juga. Di satu sisi gak mau rusak moodnya si Nana nih. Sugestinya buruk sama hal itu. Iya. Makanya gue ceritain di bawah. Iya. Nah buat temen-temen juga. Sorry nih. Ini agak sedikit noise. Kita turun hujan nih Bang. Lagi konten turun hujan. Tapi cerita ini seru gak kita kat. Langsung gitu babat aja Bang. Karena bener ini tertarik Bang. Nah yang. Ini Bang si poinnya yang saya mau tanyain. Kalau Bang Indra. Kalau beratan gue bisa dijawab gak apa-apa. Siap. Bang Indra memang punya gitu-gituan Bang. Maksudnya gitu-gituan apa sih Bang. Ya maksudnya ketika si makhluk ini. Dibilang dia. Diusilin sama itunya Bang Indra gitu. Bang Indra itu tau gitu. Oh jadi kalau masalah itu sih. Jadi gini Bang. Ada yang bilang ke gue itu. Karena turunan. Gitu loh. Kita turunan. Ada yang ditipin ke gue lah. Buat ngejaga sih. Nah Bang Indra pun gak terlalu paham itu hal itu. Gak selalu ya. Kalau gue sih ya. Biarin aja lah. Masa bodoh gitu loh. Gak yang namanya. Ya kan kita gak mau musrik lah Bang. Harus. Menyembah-nyembahin kayak gitu. Kalau gue kan tetap percaya sama Allah gitu. Ya mungkin dia hanya perantaranya aja. Jadi gak gue jalanin aja. Gak terlalu di gubris lah gitu. Tapi. Tapi tau kalau. Kita tuh ada. Ya gitu. Dan gue juga percaya sih. Maksudnya setiap manusia juga pasti ada lah. Gitu. Cuma kitanya aja yang percaya atau enggak. Yakinan. Ya betul. Emang. Ya. Dalam ajaran agama kita pun ya. Hal Goib itu ada Bang. Karena kita. Dan harus percaya sama Hal Goib. Betul. Tapi gak harus. Ngomongin money. Betul. Oke oke. Oke Bang Indra. Kiranya itu aja yang bisa. Saya. Tanyakan. Dan terima kasih banget ini ceritanya. Siap sih Bang. Nah buat teman-teman juga. Bang Indra lagi-lagi nih. Punya channel Youtube. Er Stories Bang ya. Iya. Nah. Bantu nih. Dengan cara subscribe. Support terus channelnya. Share yang banyak-banyak videonya. Pokoknya di kontennya Bang Indra ini. Videonya gokil-gokil. Postnya aja ceritanya gokil. Apalagi narasumpur-narasumpurnya. Pokoknya setelah nonton video ini. Intif channelnya Bang Indra di Er Stories. Oke Bang Indra. Sebelum kita tutup Bang Indra ada penerbangan pesan mungkin. Buat teman-teman yang mau naik gunung atau gimana nih. Oke. Mungkin sedikit ya Bang. Gak banyak. Pesannya ya. Persiapkan logistik. Karena antisipasi kayak gue kan. Bisa over. Ya kan. Perluut harinya. Perluut hari. Persiapkan logistik. Fisik. Mental. Jangan lupa bawa turun kembali sampah kalian. Dan intinya sih tetap berdoa kepada Allah SWT. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Buat teman-teman. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya. Gue mohon dudukakan video maaf yang seluas-luasnya. Gue Ibnu Fitur Siddiq. Dan Bang Indra pamit untuk diri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.